Ketusan untuk meloloskan seorang Gibran, kepercayaan kita pada MK jadi menanjok. Ini harus dikembalikan. Dan ini sebenarnya salah satu kesalahan dosa besar yang harus ditanggung Pak Jokowi. Pemerintahan Pak Jokowi telah merusak institusi-institusi reformasi. Ternyata pendidikan politik 25 tahun pas reformasi ini gagal. Salah satu yang saya lihat adalah bagaimana generasi hari ini dibuat tidak paham sejarah. Proses yang terjadi di tahun 98 itu tidak diajarkan dengan benar dalam sekolah kita. Pelawanan kita tidak bisa hanya berdasarkan keberanian dan kenekatan saja. Tapi kita harus berpikir dengan cara yang lebih kreatif. Karena kita sedang bertarung juga dengan berbagai medium baru. Dengan mematahkan mitos itu, sekaligus kita meyakinkan setiap orang bahwa presiden ini bisa dijatuhkan. Dan itu bukan semata-mata karena kebencian kita pada yang bersangkutan. Tapi karena kecintaan kita pada tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dalam Keep In Touch. Kange F In Touch. Kali ini saya menghadirkan seorang tamu yang istimewa, salah seorang pengamat favorit saya. Karena beberapa hal. Yang pertama, kekuatan diksinya. Yang kedua, ketajamannya. Gabungan dari diksi dan ketajaman itu menghasilkan pengamatan yang efisien, tajam, efektif, mengenap. Dan tentu saja, karena sebab itu, rasanya sangat sulit bagi kita untuk tidak menyukai pengamatan tamu saya ini. Mbak Oki Madasari. Kang EF. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Mbak Oki bersedia hadir di Keep In Touch. Saya sudah lama merencanakan mengundang Mbak Oki. Jadi, saya pikir harus ada satu sesi di mana saya mendengarkan langsung Mbak Oki membedah banyak sekali hal. Sambil saya merespon di sana-sini. Ini Kang EF kan juga pengamat ideolah saya. Jadi, saya sudah menunggu kesempatan ini untuk langsung berdialog dengan Kang EF. Terima kasih Mbak Oki. Mbak Oki, sekarang Mbak Oki mengajar di National University of Singapore. Nah, itu juga sekaligus almamater Mbak Oki ya, ketika mengambil PhD di sana. Sebelumnya, kita satu almamater ya. Ya. Di UI. UI. Mbak Oki mengambil Sosiologi. Saya di Ilmu Politik. Lalu di UGM. Saya tetapi melihat Mbak Oki sekarang, itu adalah salah seorang aktivis yang bukan saja mengamati perkembangan Indonesia, tapi ada di tengah-tengah Indonesia yang sedang hiruk-pikuk. Mbak Oki berhasil menjernihkan banyak sekali hal dengan pengamatan Mbak Oki. Nah, dalam konteks itu saya ingin tanya ini. Pencoblosan sudah dilakukan 14 Februari kemarin. KPU sudah menetapkan hasil. Sekarang sedang ada proses di MK. Apa catatan-catatan Mbak Oki tentang proses ini, terutama proses yang terakhir berjalan di MK sekarang? Ya, proses MK ini sesuatu yang memang harus dilakukan. Jadi ketika ada pihak-pihak tertentu yang melabeli dua kandidat yang kemudian menggugah di MK sebagai denial, orang yang tidak terima terhadap hasil pemilihan, tidak terima kalah, itu salah. Sebuah mekanisme di MK ini harus kita ambil apalagi ketika banyak catatan yang kita bisa lihat proses yang tidak benar, proses yang kita anggap melanggar undang-undang, proses yang melanggar etika. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggugah di MK. Nah, soal nanti apakah hasil MK sesuai dengan tuntutan atau ternyata lagi-lagi mengecewakan kita, itu nanti persoalan lain ya. Tapi kita bisa, setidaknya kita bisa terus memelihara harapan lewat proses MK ini. Dan yang satu hal lagi yang juga saya catat adalah itu artinya dua kandidat yang kalah kemarin. Baik itu Pak Anies maupun Pak Ganjar, tidak serta-merta kemudian menjadi oportunis, tidak serta-merta juga mementahkan perjuangannya sendiri, tidak serta-merta mengkhianati kepercayaan rakyat. Mereka terus menggiring ini, mereka terus merawat amanat rakyat ini. Nah, kalau nanti ternyata keputusan MK lagi-lagi mengecewakan kita, saya pikir kita juga masih tetap bisa punya harapan ada mekanisme lain untuk tetap memberikan tengguran dan hukuman pada penguasa, pada Pak Jokowi. Terlalu banyak kesalahan yang menurut saya tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kesalahan besar. Kesalahan besar. Jadi apapun itu, kalau nanti ternyata MK tidak membuahkan hasil, kita cari jalan lain untuk bisa mengadili Pak Jokowi. Untuk bisa memberi hukuman pada Pak Jokowi. Memberi hukuman Pak Jokowi itu adalah semacam tugas sejarah yang sangat penting ya. Yang harus kita tunaikan. Iya, karena ini kita bisa melihat catatan panjang juga. Dari Pak Harto tidak pernah dihukum. Kita tidak pernah melihat seorang pemimpin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi kalau nanti Pak Jokowi bisa survive, bisa menganggap apa yang dilakukan biasa-biasa saja, ya sepanjang sejarah kita akan terus melihat bangsa ini itu menerima segala bentuk pelanggaran undang-undang, pelanggaran etik dan ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu. Kembali ke MKN Mbak. Sejak awal saya berkali-kali mengingatkan baik ke 01 maupun 03 ya, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, Mas Hanis dengan Pak Imin, bahwa jangan sampai mereka punya sindrom yang saya sebut sebagai Prabowo-Subianto Sindrom. Tidak menerima, bukan, tidak menerima kekalahan menggugat di MK, tapi tidak dengan kesiapan yang cukup, tidak dengan bukti yang cukup. Nah yang saya lihat, saya gembira melihat persidangan-persidangan MK, terus terang saja. Dan sebagai warga negara saya juga mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Hanis dan Mas Ganjar dengan berproses di MK. Kenapa saya gembira? Karena saya lihat, mereka mengambil dari perspektif yang berbeda dengan persidangan-persidangan MK atau gugatan di MK sebelumnya. Mereka mengaitkannya dengan pelanggaran konstitusi dan undang-undang yang dilakukan Presiden. Mereka mengaitkannya dengan dampak terhadap penyelenggaraan pemilu dan kinerja penyelenggaraan pemilu, terutama KPU. Dan kemudian implikasi hukum dan politiknya terhadap pasangan Prabowo-Libra. Karena ini ya, ini kan kita tidak sedang mempersoalkan soal perhitungan. Betul, ya. Angka itu sudah selesai. Saya orang yang sejak hari pertama pemilihan pemilu itu lalu kemudian quick count diumumkan. Saya orang yang percaya quick count, jadi saya sudah tahu memang hasilnya seperti itu. Tapi kan yang kita persoalkan memang bukan angka itu. Kita tidak menggugat untuk mengubah angka. Kita tidak menggugat untuk kemudian membalik angka pemenangnya siapa. Kita sedang mempertanyakan proses sebelum itu. Nah, dalam proses sebelum itu tentu kemudian ketika kita kaitkan dengan pelanggaran itu. Lalu kemarin, sidang terbaru kemarin, ada profesor ekonomi gitu mengaitkan dengan angka-angka yang... Bansos dan dampaknya terhadap kondekan fakultas ekonomi dan bisnis UI. Betul, sangat saintifik, sangat akademik. Jadi ini bukan sekedar menunjukkan bukti ini kecurangan yang dilakukan bukan tapi juga memberi pemahaman yang lebih mendasar. Jadi ini sebuah terobosan saya pikir. Apa yang terjadi di MK ini akan menjadi catatan sejarah apapun hasilnya. Jadi saya juga termasuk yang sangat berharap bahwa hakim-hakim konstitusi kali ini itu akhirnya mengembalikan MK ke fitrahnya. Ini kan menjelang idul fitri ini. Mengembalikan MK ke fitrahnya. Jadi mereka bukan makam-makam kalkulator begitu. Dan kan gini ya, ketika MK, MK ini kan produk reformasi. Ketika MK didirikan, kita ini menganggap MK fitrahnya justru akan menjaga konstitusi. Saya sendiri selalu percaya bahwa MK ini proses revolusioner yang bisa dilakukan oleh warga negara. Karena kita bisa menggugat undang-undang yang tidak benar ke MK, lalu dibetulkan. Kita bisa menggugat sesuatu peraturan yang rasanya merugikan kita dengan cara konstitusional. Dan kemudian peraturan itu dinyatakan tidak berlaku. Tapi berkat gara-gara kemarin itu insiden perubahan, sebuah keputusan untuk meloloskan seorang Gibran, kepercayaan kita pada MK jadi menanjlok. Ini harus dikembalikan. Dan ini sebenarnya salah satu kesalahan dosa besar yang harus ditanggung Pak Jokowi. Pemerintahan Pak Jokowi telah merusak institusi-institusi reformasi. Jadi MK, KPK, ini institusi-institusi yang seharusnya sejatinya kan menjaga proses demokrasi. Di obra kabrik begitu saja di bawahnya Pak Jokowi. Ini termasuk yang harus dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang saya itu merasa Mbak Uki bahwa orang yang tidak pernah merasa ikut membuat, itu memang seperti tidak terpanggil tanggungjawabnya untuk merawat. Begitu ya. Saya kadang-kadang merasa begitu. Jadi saya kemudian punya dugaan yang amat sangat kuat bahwa Presiden Jokowi mungkin tidak pernah merasa ikut membuat apa yang kita buat di awal reformasi itu. Berbagai perubahan termasuk kelembagaan, institusi-institusi yang dikembangkan, sampai kemudian ada KPK dan lain-lain. Itu rasanya kok ada gejala yang amat sangat tegas bahwa Jokowi tidak merasa ikut membuat. Sehingga barangkali dia tidak terpanggil tanggungjawab untuk ikut merawat. Iya, betul. Dan pemandulan KPK di awal periode kedua Presiden Jokowi itu salah satu buktinya menurut saya. Jadi betul Mbak, oke saya setuju Mbak. Ini adalah panggilan sejarah dari Indonesia, tanah air kita kepada MK untuk kembali dipercaya oleh warga negara seperti kita. Dan membayar dosa besar yang mereka buat dengan putusan 90 tahun 2023 itu yang telah meloloskan anaknya Presiden di calon wakil Presiden. Itu kan, saya sampai sekarang masih oke. Kita anggap memang misalnya Oktober nanti jadi dilantik kan, lalu kemudian kita harus melihat foto Gibran di mana-mana, di ruang kelas di mana-mana. Saya masih berat membayangkan apa yang akan kita jelaskan. Untung Mbak Oke tidak mengajar di sini ya. Di Singapura tidak ada foto Gibran. Bagaimana kita menjelaskan soal nepotisme, bagaimana kita menjelaskan soal... Bahwa orang dalam itu tidak benar. Tidak benar, lalu atau setidaknya dengan cara yang sederhana kita bilang bahwa di proses demokrasi kita bisa menjadi siapapun yang kita mau. Tidak bisa kita bilang begitu. Karena memang sudah terbukti bahwa kita harus punya orang dalam dan kita harus jadi anak Presiden untuk menjadi seseorang yang itu punya kesempatan itu. Jadi saya ingat Mbak Oke, ketika 2014 di hari pencoblosan itu, lalu kemudian di hari H, sore hari saya diundang televisi lah. Sampai akhirnya kuikon itu bisa konklusif, karena sudah mendekati 90% dan seterusnya pada waktu itu. Lalu kemudian saya membuat pernyataan penutup yang menurut saya kemudian harus saya koreksi di kemudian hari. Saya bilang pelajaran pemilihan Presiden 2014 adalah bahwa siapapun bisa jadi Presiden. Orang biasa, kayak tetangga sebelah rumah kita, itu bisa jadi Presiden. Setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk meraih jabatan setinggi apapun, termasuk jadi Presiden. Itulah pernyataan saya. Lalu kemudian ada dua koreksi yang harus saya bikin belakangan, dan satu lagi koreksi sekarang. Koreksi itu adalah bahwa bukan hanya sekedar siapapun bisa jadi Presiden. Sejauh dia punya kualifikasi, sejauh dia terjaga integritasnya, punya kompetensi, itu tidak sebarang orang. Ditambah lagi adalah orang yang tidak berkhianat pada apa yang mengantarkan dia ke tempat itu. Jokowi ini berkhianat habis-habisan. Dan ini kan kalau kembali ke waktu itu, saya memperkenalkan lima mitos tentang Jokowi yang beredar luas itu kan. Pak Jokowi orang baik, setiap orang punya kesempatan yang sama dalam demokrasi, itu hanya mitos ternyata. Pemimpin muda itu juga mitos, karena ternyata tidak setiap pemimpin muda, itu sebenarnya memperjuangkan kepentingan anak muda. Anak muda. Tidak setiap pemimpin muda nanti. Dia bisa menggunakan cara yang sangat tua. Sangat tua. Dia seperti anaknya dalam dua hari jadi ketua umum partai, itu kan cara tua banget. Cara tua gitu. Dan nanti akan berlanjut. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu lama, 10 tahun, 20 tahun lagi ya. Ketika kita membiarkan ini terjadi, ini masih serinya akan berlanjut. Berlanjut, betul. Kaisang bisa akan jadi gubernur DKI kan. Dalam waktu dekat, belum anak-anaknya yang lain. Yang etes jadi apa. Lalu kemudian kita juga lihat ada Asprinya, Ibu Riana. Dan minta izin di istana. Nah, jadi ini karena yang kemarin, itu dianggap berhasil. Dan dianggap toh tidak ada konsekuensi apa-apa. Terus akan berlanjut. Nah, di titik ini saya betul-betul merasa, seperti ini loh. Pak Jokowi ini memang orang yang sangat lihai. Sangat pandai. Sebagai politisi, Pak Jokowi itu politisi hebat. Tapi dia bukan pemimpin, bukan seorang negarawan yang baik dan dibutuhkan untuk Indonesia. Dia justru sebuah ancaman untuk Indonesia. Tapi kalau ada yang bilang bahwa dia seorang pemimpin yang, seorang politikus, seorang presiden yang berhasil, ya memang iya. Keberhasilan itu diukur dari kemampuan dia untuk melanggangkan kekuasaannya. Dan kayaknya nggak ada dalam sejarah kita presiden yang selihai itu kan. Ya, ya. Memang dalam politik kita harus bedakan sih, Pak. Antara democratic skill sama political skill. Keterampilan berpolitik sama keterampilan berdemokrasi. Pada Pak Jokowi yang hebat itu keterampilan berpolitik. Bukan keterampilan berdemokrasi. Oleh karena itu dia, kelihatannya sangat gembira, senang hati, bahagia, ketika dia bisa menang, sambil mengabaikan kaedah-kaedah demokrasi. Seperti yang terjadi sekarang. Nah ini tidak boleh dibiarkan. Jadi orang di Indonesia ketika mau berketerampilan, harus democratic skill. Bukan sekedar political skill. Karena ketika menggunakan political skill dengan demokrasinya dihilangkan, dia bisa langgar UD45, dia langgar undang-undang, dia langgar etika, dan lain-lain gitu. Dan kita lihat, ini bukan soal bahwa sekedar Pak Jokowi nggak punya skill demokrasi, tapi bagi dia memang nggak penting demokrasi ini kan. Makanya kan yang segala hal yang dilakukan, bagaimana dia merusak institusi-institusi demokrasi, bagaimana langkah-langkah dia sejak awal, itu memang bertujuan untuk melanggengkan kekuasanya sendiri. Kita kan bisa track, dari sejak pacana tiga periode itu digulirkan. Dan saya mengamati sebuah pola nih, Kang EF. Kalau ada berita, yang seolah-olah sumbernya nggak jelas siapa, tapi tiba-tiba dilempar tiga periode, tiga periode. Itu sebenarnya kita bisa yakin 99 persen, itu sudah bagian dari fabrikasi, yang sengaja dimaui pola istana. Jadi Pak Jokowi mau ingin menjadi presiden tiga periode, dia minta seseorang untuk melempar berita itu ke publik, lalu diam-diam mungkin ada orang yang mengkondisikan di sistem politiknya, di DPR dan sebagainya. Tapi waktu itu tidak berhasil. Lalu kemudian ada ide perpanjangan jabatan, tidak berhasil juga. Dan sekarang berhasil perpanjangan jabatan, tapi lewat tangan anaknya. Jadi ini sebenarnya tiga periode juga, tapi lewat tangan anaknya kan gitu kan. Jadi tujuan Pak Jokowi itu memang semata untuk melanggangkan kekuasaannya. Mitos demokrasi bahwa kita mungkin tetap demokratik, di bawah Pak Jokowi, kita boleh membicara, bebas di podcast, apa-apa itu. Itu bukan sesuatu yang betul gitu loh. Itu sesuatu yang sengaja digunakan untuk menyerang orang-orang yang mengkritik bahwa demokrasi rusak di bawah Pak Jokowi gitu. Kan memang sistem kita berbeda dari Orde Baru. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita mirip dengan Orde Baru gitu kan, itu bukan semata-mata kita 100% sama dengan Orde Baru, tapi kita melihat ada pola-pola, ada upaya-upaya yang bisa membawa kita ke arah sana. Intimidasi tetap terjadi, pressure-pressure terhadap orang yang kritis tetap terjadi. Politisasi aparatur. Politisasi aparatur. Dan yang dilakukan Pak Jokowi juga adalah bagaimana dia menggunakan undang-undang untuk mempreserve, untuk melayani kepentingannya. Nah ini sesuatu yang seolah-olah demokratis dan konstitusional, tapi sesungguhnya tidak. Dan penyelewengan anggaran negara yang amat sangat tegas gitu. Betul. Tapi pada saat yang sama Mbak Oki, tampaknya kita juga memang harus mematahkan satu mitos lain dari Jokowi. Jokowi itu dianggap luar biasa hebat dan luar biasa berkuasa gitu. Rasanya itu mitos. Kenapa? Karena tadi Mbak Oki aja udah kasih daftarnya itu. Pengen tiga periode gagal. Pengen perpanjangan masa. Pengen anaknya, pastilah Pak Jokowi tidak mungkin membedakan antara Gibran dan Kaesang kan. Pasti ingin Kaesang juga sukses. Nyatanya sejauh ini gagal. Jadi menurut saya dengan mematahkan mitos itu, sekaligus kita meyakinkan setiap orang, bahwa presiden ini bisa dijatuhkan. Presiden ini bisa dikasih hukuman. Dan itu bukan semata-mata karena kebencian kita pada yang bersangkutan. Tapi karena kecintaan kita pada tanah air, bahwa ada yang harus diselamatkan yang lebih besar. Dan terpaksa mereka yang menjadikan kekuasaannya untuk menyeleweng. Memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan apapun secara semena-mena, ya itu harus dihentikan. Dan fakta juga bahwa mulai Oktober nanti, Pak Jokowi itu kan bukan lagi presiden. Artinya sebenarnya seharusnya tidak ada faktor apapun yang membuat partai politik, pihak-pihak yang punya wawenang, punya kontrol atas apa yang mungkin terjadi ini untuk takut. Mungkin sekarang terasa Pak Jokowi masih punya kekuasaan. Tapi pada akhirnya ketika dia sudah bukan presiden dan dia tidak punya partai, dia tidak kurang dan tidak lebih dibandingin kita seperti ini. Jadi ketika kita masih punya kesempatan mulai bulan ini, sampai kemudian nanti Oktober ini gitu. Kalau memang sudah waktunya untuk kita temukan sebuah cara terbaik untuk mengadili Pak Jokowi, saya pikir itu harus segera dilakukan. Menurut Mbak Oki masih terbuka cara-cara itu ya? Masih terbuka. Saya dan saya orang yang sangat percaya pada tekanan publik sebenarnya. Kita bisa melihat bahwa mau bagaimanapun dalam sepanjang sejarah ketika sebuah pemerintahan sudah kita gambarkan sedemikian kuat, semuanya bisa ditumbangkan dengan adanya tekanan publik yang begitu besar. Cuma masalahnya pertanyaan kita adalah bisa nggak kita menghadirkan sebuah tekanan yang sedemikian besar itu? Setelah 98 kan kita mungkin hanya gerakan 212 yang menyerupai itu. Dan 212 itu cukup efektif menimbulkan ketakutan pada beberapa pihak kan waktu itu kan. Termasuk pada Pak Jokowi sendiri. Nah kalau nanti di masa ini kita bisa menghadirkan yang seperti itu, why not? Dan saya selalu percaya bahwa sebuah gerakan masa itu bukan sesuatu yang dosa. Bukan sesuatu yang juga akan merusak ekonomi. Kita ini bagian sebuah proses demokrasi yang nantinya akan membawa kemajuan pada Indonesia. Jadi kalau harus dilakukan kita perlu untuk melakukan itu. Sebagai obat untuk demokrasi yang sakit, kalau rasanya agak pahit-pahit dikit ya ditelankan sebentar aja gitu. Semua obat pahit. Jadi kita bisa terus mengobarkan, terus mengingatkan bahwa kita masih punya jalan itu. Dan sekaligus ini juga pengingat kepada partai politik dan juga kepada MK yang sedang berproses. Bahwa rakyat melihat itu semua, rakyat mengikuti. Kalau ternyata semuanya tidak bisa diandalkan, tidak bisa lagi memegang amanah rakyat ya, rakyat bisa bergerak. Jadi sebetulnya pada saat yang sama, hikmahnya itu adalah kita sedang memberikan ujian pada banyak sekali pihak ya mbak. Dan lewat ujian ini kita nanti bisa melakukan penilaian yang layak terhadap mereka. Pertama tokoh-tokoh. Kita tahu banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang punya partai, punya media, yang ketokohannya formal bahkan. Dia memimpin organisasi formal seperti partai. Mungkin juga pejabat publik di lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dan lain-lain. Kita lihat mereka dalam proses yang seperti ini, kayak apa sih mereka gitu. Apakah mereka orang yang gampang berkompromi dengan soal-soal mendasar, yang penting menang, bukan yang penting benar gitu. Sehingga kalau perlu ketika yang salah sudah menang, mereka ikut kepada yang menang gitu. Sekalipun mereka tahu itu salah gitu. Ini juga ujian penting buat tokoh-tokoh. Ujian buat partai politik. Karena kalau kemudian partai tidak berbuat sesuatu dalam proses yang seperti sekarang ini, rasanya kita bisa menilai. Secemen apa mereka gitu. Setidak punya kualitas apa mereka. Ini kan saya sebenarnya juga sangat menunggu yang katanya mau mengajukan hak angket. Itu sesuatu yang sedang saya tunggu. Ketika DPR justru tidak melakukan hak angket, ini pertanyaan besar kita sebenarnya pada politisi-politisi itu. Apa fungsi DPR selama ini? Apakah hanya sekedar menggelar rapat, dengar pendapat, lalu kunjungan kerja, lalu that's all gitu. Ketika semua pelanggaran terjadi di depan mata, mereka diam. Dan ini terutama kita bisa menyebut nama saja. Ini pertanyaan besar juga untuk PDIP ya. PDIP partai terbesar, kita saat ini dia masih punya power yang cukup kuat di DPR gitu. Kalau dia tidak segera menggulirkan, merealisasikan hak angket ini, ya sebenarnya kebesaran dia juga patut dipertanyakan gitu. Ya besar secara statistik, tapi tidak secara politik gitu. Dan akhirnya nanti DPR juga sama seperti MK. Orang-orangnya hanya sibuk dengan kalkulator. Ketika kalkulasi mereka mengatakan bahwa mereka akan kalah. Mungkin yang lain tidak akan mendukung. Dukungan tidak cukup kuat. Akhirnya tidak memperjuangkan sesuatu yang semestinya mereka perjuangkan gitu ya. Jadi mereka ketika melihat ini sudah tidak akan berhasil ya, udah gitu ya. Ya, ya. Menurut saya sih dalam demokrasi kita tidak memerlukan orang atau pihak dengan mentalitas seperti itu. Demokrasi itu mengharuskan kita untuk memperjuangkan apapun. Betul. Dan perjuangan yang paling sulit seringkali hasilnya yang terbaik kan. Iya, betul, betul, betul. Jadi proses perjuangannya itu sendiri gitu loh. Yang harus kita lihat sebagai upaya untuk menjaga demokrasi itu bukan sekedar nanti hasilnya gitu. Nah ini yang sama-sama kita tunggu dari ujian terhadap para politisi, para pemimpin ini gitu. Nah satu hal lagi yang juga perlu menjadi catatan sebagai bentuk ujian kita ya. Bagaimanapun angka sedemikian besar bagi kemenangan Prabowo dan Gibran kemarin itu dalam proses coblosan. Kita tahu faktornya banyak, ada bansos lah, ada ini-ini. Tapi apapun itu, rakyat eksersis menggunakan hak pilihnya saat coblosan dan mereka memilih 0-2 gitu. Nah ini sebuah pukulan yang menampar kita untuk melihat realita. Saya mencatat pertama, ternyata pendidikan politik 25 tahun reformasi ini gagah. Ya masih jauh dari berhasil. Iya betul. Nah ini juga perlu kita lihat bersama apa yang kemudian harus kita lakukan. Salah satu yang saya lihat adalah bagaimana generasi hari ini dibuat tidak paham sejarah. Jadi dalam kurikulum sekolah kita kan memang tidak ada pelajaran sejarah yang benar. Proses yang terjadi di tahun 98 itu tidak diajarkan dengan benar dalam sekolah kita. Saya kebetulan pernah meneliti buku teks untuk anak SMA gitu. Jadi itu kita bisa lihat di pelajaran bagian tahun 98 itu hanya dikatakan bahwa ada pergantian kekuasaan. Dari Soeharto lalu ke Habibie gitu. Tapi apa yang terjadi pada masa itu? Kenapa? Bagaimana apa yang terjadi di hari-hari 98 itu tidak ada. Belum lagi kalau kita tarik ke pelanggaran-pelanggaran di masa lalu apa yang terjadi selama Orde Baru. Jadi orang sekarang kembali memuja Soeharto. Bagaimana mereka mengungkapkan kerinduannya pada Soeharto. Titik Soeharto dianggap sebagai kembalinya dari rezim Soeharto pada pentas politik kita. Ini kan menunjukkan mereka tidak melihat ada yang salah dengan Soeharto dan Orde Baru. Jadi ketika sekarang kita melihat perkawinan antara Soehartoisme dan Jokowiisme gitu. Itu ya memang sudah terkondisikan secara masif, secara struktural itu. Baik itu lewat pendidikan di sekolah, lewat sistem politik, lewat wacana-wacana yang sengaja terus diproduksi. Ya karena sebab itu antara lain sebetulnya Mbak Oki. Bahwa di podcast ini kan ada juga yang bentuknya monolog, keep talking. Saya gak terlalu peduli tuh. Kalau tema-tema yang saya angkat di monolog, sebagian itu tidak terlalu direspon dengan baik oleh viewers. Karena mereka mungkin anak-anak muda yang sangat jauh dari tema-tema sejarah. Ya saya gak peduli, saya tetap angkat aja. Saya ceritakan seperti apa Orde Baru, saya ceritakan seperti apa tentara di jaman Orde Baru, dan lain-lain. Karena menurut saya ada sisi itu yang memang menjadi lubang besar sekarang. Ya betul. Walaupun mereka kelihatannya gak peduli nih Kang, tapi ketika terus dilakukan kan, jumlah yang sekarang pay attention itu, yang sekarang peduli itu bisa jadi akan lebih besar. Jadi ini sebenarnya upaya kita untuk terus merawat aja. Jangan sampai itu terlindas dengan segala upaya untuk, ada upaya depolitisasi kan emang sekarang ini. Jadi ini flashback sedikit ke kampanye kan. Kita memang mengkritik yang namanya gemoy-gemoan. Kita kritik upaya rebranding seseorang yang punya kesalahan masa lalu menjadi seorang figur yang lucu, seorang figur yang dianggap familiar ke anak muda. Nah itu kan sebenarnya upaya untuk menjauhkan pada fakta sejarah, upaya untuk membuat orang juga lupa pada realita. Nah itu sebabnya kita juga harus terus melakukan siasat-siasat kreatif, siasat-siasat untuk mempengaruhi kesadaran publik kita. Ya, tadi Mbak Oki menyebut istilah Soehartoisme dengan Jokowisme ya. Ini menarik Pak. Katakanlah Prabowo dan rombongannya mewakili Soehartoisme lah. Sementara Jokowi yang merasa jadi pemenang dalam reformasi itu membawa Jokowisme untuk Indonesia. Kira-kira ini memang perkawinan atau 20 Oktober nanti belum diresmikan perkawinan sudah berpisah Pak? Karena pada saat itu Prabowo menjadi pemilik kekuasaan, Jokowi cuma punya pengaruh sebagai bantuan presiden. Saya, ini pandangan saya ya, nanti kita cek Oktober nanti. Saya melihat Pak Jokowi setelah Oktober tidak akan punya pengaruh lagi. Artinya tidak sebesar seperti yang dibayangkan banyak pendukungnya gitu ya. Betul. Namun Jokowisme itu kan bukan nama orang. Betul. Jokowisme itu adalah, ini saya mendefinisikan sendiri, silahkan PSI kalau nanti mau komplain. PSI mencoba memperkenalkan Jokowisme sebagai filsafat mereka dan landasan mereka berpolitik. Padahal dalam pengertian saya, Jokowisme adalah sebuah sistem, sebuah kepercayaan bahwa namanya kekuasaan itu harus diwariskan pada anak cucu. Bahwa undang-undang ternyata bisa diakalin, bisa dicari jalan untuk bisa melayani kepentingannya. Dan itu semua dilakukan dengan seolah-olah legal, seolah-olah sesuai konstitusi. Itu Jokowisme. Jokowisme juga cara berpolitik yang hanya mengedepankan hal-hal yang sifatnya permukaan, seolah-olah infrastruktur, padahal juga infrastruktur yang seperti apa. Seolah-olah pembangunan, tapi kemudian itu mengorbankan demokrasi kita. Mengorbankan prinsip dasar bernegara. Bagi saya itu Jokowisme. Dan itu yang akan terus lestari kalau tidak ada tindakan apa-apa kita terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau Soehartoisme itu adalah pembangunan berbasis stabilitas dengan tiga pilar kira-kira ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka kemudian Jokowisme ini adalah melanjutkan korupsi, kolusi, dan nepotisme hanya dengan memberinya warna dan gambar yang membuat orang melihat seolah itu berbeda. Iya, seolah-olah itu sesuai konstitusi, seolah-olah dilaksudkan berbagai undang-undang. Dan ini juga bedanya Soehartoisme dan Jokowisme. Soeharto tidak punya keinginan atau setidaknya kita tidak melihat ambisi untuk mewariskan kekuasaan politik hanya pada keluarganya. Mbak Tutut itu baru masuk kabinet di kabinet terakhir, sebelum Pak Harto jatuh. Dan itu hanya Mbak Tutut. Nah sementara Pak Jokowi itu betul-betul mau memasang semua anak-anaknya, orang-orang yang dia percaya itu untuk menjaga kepentingannya. Nah ini Jokowisme yang nanti akan diikuti semua orang. Jadi volume kecil dalam dinasti politik Pak Harto, dengan volume besar dinasti ekonomi dan bisnis Pak Harto pada waktu itu, oleh Jokowi direvisi, dinasti ekonominya sudah dengan cepat dibikin besar, dia bikin mau pembesaran volume dinasti politik. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Jokowi ini jangan-jangan lebih berbahaya dari Pak Harto, Mbak Oki setuju? Oh saya setuju. Oh setuju ya. Saya setuju. Ini kan karena yang terjadi hanya karena untungnya kita sudah punya undang-undang yang mengatur pembatasan periode kekuasaan seorang presiden. Dua periode itu kan. Tapi itu pun kan kemarin tidak direvisi. Tapi kalau tidak ada itu, ya Pak Jokowi bisa-bisa dia akan berkuasa seumur hidup dengan segala kelihatannya. Saya setuju itu karena tadi saya sudah menyatakan juga bahwa Pak Jokowi ini seorang politisi yang sangat lihai, yang dia tahu bagaimana mewujudkan tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan. Ya dulu ketika saya membantu Jokowi di Jakarta 2012, kemudian membantu Jokowi di Pilpres 2014, saya tadinya punya dugaan bahwa Jokowi ini adalah political marketer. Political marketer itu targetnya adalah memuaskan pelanggan. Jadi artinya ketika dia membuat kebijakan, kebijakan itu bukan hanya dinikmati oleh publik atau warga negara, tetapi juga punya keberlanjutan, akan menjadi fasilitas bagi penjemputan masa depan yang lebih baik, dan seterusnya. Itulah political marketer. Tapi ternyata saya keliru, dan untung saya kan paham bahwa saya keliru di awal-awal dulu gitu. Bahwa ternyata political seller saja. Bedanya, targetnya cuma produknya terjual. Lalu kemudian bahkan dia bisa membuat modifikasi terhadap produk itu dengan berbasis daya serapasar gitu. Akibatnya, orang seperti itu tidak penting itu apa yang terjadi pada warganya, perbaikan keadaan dan lain-lainnya. Tetapi yang ia pentingkan adalah bahwa daya terima orang itu terhadap dirinya. Jadi product oriented. Product oriented. Bukan market oriented. Itulah bedanya. Jadi saya lihat itulah yang terjadi pada Jokowi sebetulnya. Di awal membuat orang terpikat karena orang pikir dia adalah political marketer. Orientasinya ke market, orientasinya ke warga. Tapi ternyata bukan. Dia political seller saja. Orientasinya ke product. Product oriented pada dirinya. Dan ini bahaya memang. Kalau kita bicara sistem marketing, itu kan sebenarnya juga serupa dengan sistem demokrasi ya. Dimana kita harus mendengarkan suara market. Kita harus mendengarkan suara publik. Nah di Pak Jokowi ini, kita melihat ternyata suara publik itu bisa pura-pura tidak didengarkan. Dan memang tidak didengarkan sama sekali. Saya melihat ini sejak revisi UU KPK. Ketika revisi UU KPK itu lalu teman-teman mahasiswa turun. Lalu ada bahkan ada yang jadi korban. Pak Jokowi bisa berlaku sedemikian bebal gitu. Tidak mendengar itu gitu. Dan akhirnya tetap revisi berjalan. Jadi disini memang jangankan kepuasan pelanggan. Keluhan, teriakan, kemarahan saja sudah tidak dipedulikan. Tidak relevan gitu ya. Nah berkaitan dengan ini Mbak. Masa depan macam apa yang Mbak Oki bayangkan? Katakanlah begini, saya tetap menyimpan dua skenario nih Pak. Kemenangan Prabowo Gibran bisa terbatalkan. Karena proses di MK harus dan layak diharapkan. Kalau ternyata kemudian itu berujung pada gagalnya. Gagalnya keberlanjutan kemenangan Prabowo Gibran atau apapun namanya gitu ya. Kayak apa masa depan di Indonesia. Tapi tetap kita harus sisakan skenario yang terburuk kan. Kalau ternyata MK ternyata ya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Akhirnya penetapan di KPU berlanjut menjadi penetapan final. Dilantiklah 20 Oktober Prabowo Gibran. Masa depan kayak apa yang Mbak Oki bayangkan? Pertama skenario pertama kalau ternyata putusan MK berpihak pada suara kebenaran. Lalu kemudian putusan ini dianulir. Penetapan KPU dianulir. Lalu ada pemilu ulang misalnya. Berarti setidaknya kita masih punya kesempatan untuk kembali bertarung. Tapi kita juga gak bisa naif. Pak Jokowi dengan segala bansosnya kemarin itu. Itu bukan sesuatu yang mudah kemudian digugurkan begitu saja. Bahwa nanti rakyat diminta untuk memilih lalu lupa pada itu. Lalu kemudian juga kita harus... Dan masih jadi presiden pada saat pemilu ulang. Betul. Dan kita juga harus mengakui, menyadari. Ada namanya politik fetik ya. Jadi rakyat sudah banyak juga... Demokratik-fetik ya. Iya, banyak juga yang sudah merasa... Lelah. Lelah. Lelah, capek. Dan ini sebenarnya yang juga sengaja untuk dijual. Sengaja untuk dipakai oleh pihak Prabowo kemarin-kemarin itu. Untuk mengatakan bahwa udah jangan kelamaan kita satu putaran saja. Biar kita nanti cepat bisnis berjalan. Dana juga lebih sedikit yang akan dipakai untuk pemilu. Nah, sekarang dalam situasi yang seperti ini ketika sudah ada resultnya kemarin. Dan lalu kita nanti bertarung lagi. Kita harus berhadapan dengan itu. Itu bukan kerja yang mudah tentu saja. Betul. Tapi at least kita masih ada harapan di situ kan. Dalam pertarungan itu apapun bisa terjadi. Dan kita bisa all out dengan mempelajari apa yang salah kemarin. Jadi sama-sama kita kembali bertarung dan apapun bisa terjadi. Lalu kalau seandainya MK ternyata tutusannya ternyata tetap memenangkan Prabowo-Gibran. Setelah Pak Prabowo dan Gibran nanti dilantik bulan Oktober nanti gitu. Kita masih sebelumnya masih punya harapan nih. Sampai bulan Oktober saya masih punya harapan agar ada tekanan publik ini. Ada yang membedakan memang dengan 98. Yaitu situasi ekonomi. Itu sesuatu yang kasat mata mungkin kita bisa melihat gitu. Katanya ekonomi tidak. Dulu orang merasa hidupnya tidak bisa berlanjut gitu. Betul. Sekarang orang merasa hidupnya susah. Dua-dua kategori itu kan beda. Dua kategori itu beda. Tapi sebenarnya ini kalau kita juga melakukan proses penyadaran gitu ya. Jangan-jangan yang susah itu karena kita terlena aja gitu kan. Ketika kita mulai kesulitan bahan pokok. Ketika kita mulai merasa harga naik dan sebagainya. Cari beras antri dan sebagainya. Itu sebenarnya juga sudah cukup recent. Dan sebenarnya juga kenapa kita sekarang masih belum terlalu kesulitan gitu. Karena masih ada utang. Yang dimiliki pemerintah. Mereka masih pegang uang. Lalu kemudian mereka masih punya sumber daya alam. Nikel. Yang bisa sewaktu-waktu dijual murah. Untuk memenuhi itu. Jadi semuanya secara ekonomi masih terselamatkan gitu. Jadi tidak ada reason untuk terjadi di 98 gitu. Tapi ya bisa saja ketika kita melihat dengan perspektif yang berbeda itu gitu loh. Bahwa ternyata kondisinya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan kemajuan ekonomi itu sebenarnya juga mitos belaka gitu. Itu hanya bagaimana bungkusnya. Bagaimana fakta dibungkus sedemikian rupa. Lalu diagregasi agar seolah-olah dibawa Pak Jokowi. Ekonomi kita bagus. Ekonomi kita maju gitu. Nah intinya adalah kalau publik bisa terkonsolidasikan dengan baik. Lalu tekanan publik bisa terjadi. Lagi-lagi kita masih punya harapan juga. Kemungkinan terburuk adalah Prabowo dan Gibran. Dilantik jadi presiden. Dan saya orang yang tetap akan menjaga optimisme. Di sini semangat perlawanan akan semakin membesar. Jadi di bawah Prabowo-Gibran saya pikir akan semakin... Civil society ini akan dibangunkan kembali. Yang kemarin sempat tertidur dan justru menjadi backup dari pemerintah. Yang justru menjadi tukang cuci piring kalau ada kritik terhadap pemerintah. Ini saatnya untuk kembali bersatu. Kita bisa... Kembali ke fitrahnya. Kembali ke fitrahnya. Dan kita bisa melihat juga bagaimana... Siasat-siasat untuk membangun kesadaran kritis ini. Jadi saya mencoba untuk menawarkan itu ya. Bagaimana sekarang kita harus mengubah siasat perlawanan. Perlawanan kita gak bisa hanya berdasarkan keberanian dan kenekatan saja. Tapi kita harus berpikir dengan cara yang lebih kreatif. Karena kita sedang bertarung juga dengan berbagai medium baru. Kita berada di situasi baru. Jadi ini semua yang harus kita coba rumuskan ulang. Ini menjadi tanggung jawab civil society, akademisi, penulis. Siapapun yang memang peduli itu untuk kembali membangun kesadaran kritis. Jadi optimis dengan catatan bahwa gerakan civil society harus terbangun oleh alarm yang sangat keras yang dibunyikan oleh 2024 ini Mbak ya. Jadi ke depan artinya tantangan bukan lebih mudah. Tetapi tentu lebih menantang. Bahkan lebih sulit, lebih rumit. Tapi justru disitulah ujiannya ya. Bagaimana kita semua harus punya semacam strategi yang jauh lebih baik, lebih capable untuk bisa menghadapi tantangan yang sangat berat ini ya. Berkat hadiah dari seseorang bernama Jokowi Dodo itu. Tapi dan lagi-lagi itu anyway jadi terlepas dari proses itu saya pikir untuk memberi hukuman pada Pak Jokowi tetap bisa kita cari jalannya ya secara hukum, secara proses konstitusi gitu. Jadi kalaupun Prabowo dan Gibran dilantik gitu. Saya pikir itu juga bisa terus kita... Artinya ada pelajaran-pelajaran buruk yang tidak boleh kita hapus saja dari sejarah kita. Apalagi ini sejarah yang dekat ya. Bukan sejarah yang jauh ke belakang gitu. Dan dengan catatan-catatan buruk itu kita tampilkan ke buku-buku sejarah lewat proses politik, lewat proses hukum yang layak. Maka kita sebetulnya sedang menyelamatkan masa depan Indonesia ya. Jangan sampai Indonesia terjatuh kembali ke lubang yang sama berulang-ulang gitu. Seperti yang selamanya terjadi. Mbak Oki sudah 40 menit lebih kita ngobrol, gak terasa. Sangat menyenangkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tahu juga Mbak Oki ini adalah penulis yang bukan saja menulis karya-karya akademik. Yang dibaca oleh kalangan akademisi. Tapi juga menulis novel. Menulis cerita pendek. Saya menulis karya sastra. Karya sastra. Bahkan saya menulis novel yang bisa dibaca oleh anak-anak juga. Ya betul, saya dengar. Karena Mbak Oki merasa ada kekurangan literatur yang sangat serius buat anak-anak. Lalu kemudian Mbak Oki mulai masuk ke sastra yang bisa dibaca anak-anak. Luar biasa Mbak. Dan karena itu saya punya satu hadiah Mbak. Ini adalah upaya saya mengikuti jejak Mbak Oki. Sebetulnya sudah lama saya lakukan. Tetapi ya saya tidak seproduktif Mbak Oki. Dan seproduktif penulis yang lain. Akhirnya terkumpulah satu kumpulan cerpen. Jadi ini. Lelaki dari neraka. Kang EF, pengamat politik akademisi yang mau bermain-main di sastra. Saya memang berangkat dari sastra tapi sekarang sedang mau belajar di dunia akademisi. Saya memang harus berterima kasih ke seorang, bisa dibilang sahabat, orang tua juga, kakak. Namanya WS Rendra. Jadi awal reformasi mempertemukan saya dengan WS Rendra. Kemudian kami berteman sangat dekat. Waktu itu WS Rendra bilang bahwa, D, hanya sastra yang akan bisa melenturkan kemanusiaan Anda. Kalau Anda tidak pernah masuk ke dunia itu habis-habisan, ke dunia sastra habis-habisan. Anda akan dihabisi sama politik. Hanya dengan mengandalkan struktur cara berpikir Anda yang sudah tertata. Pilihan, tema yang tajam dan lain-lain. Tidak cukup. Jadi memang Rendra adalah orang yang antara lain membawa saya makin jauh ke sastra. Dan Rendra itu kan sastrawan Indonesia yang kita bisa tahu komitmennya terhadap demokrasi. Betul. Tidak pernah berhenti melawan. Tidak pernah berhenti melawan. Rezim apapun yang dihadapi. Dia tidak tergoda untuk menjual integritasnya. Sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Jadi salah satu mungkin optimisme saya. Nanti kalau nanti Prabowo Gibran betul-betul dilantik dan situasi kita begitu kerasnya. Akan lahir kembali karya-karya yang sedemikian menggetarkan bagi kemanusiaan. Mengingatkan kita membangun kesadaran seperti yang dilakukan oleh Rendra. Rendra, ya. Saya sendiri punya rencana nih Mbak. Saya belum pernah ngomong ke siapapun nih Mbak. Tiba-tiba saya pengen ngomong. Kalau ternyata akhirnya takdir membawa Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu bentuk ekspresi protes yang ingin saya lakukan nanti di beberapa tempat adalah membuat mural. Oke. Karena saya kebetulan menggambar. Saya melukis. Dan saya sudah membuat beberapa mural di beberapa tempat. Jadi saya ingin membuat mural sebagai ekspresi protes. Dan saya yakin akan banyak sekali seniman sebagai bagian dari sipil society yang akan tergerak. Dan gejalanya sudah kelihatan dari pemilu kemarin kan. Ini karena ngomong mural nih. Karena disertasi saya kan tentang censorship dan produksi pengetahuan. Jadi di masa Pak Jokowi kita itu melihat teman-teman artis yang membuat mural presiden 4.0 diburu oleh polisi. Lalu kemudian bikin mural tentang Tuhan aku lapar diburu oleh polisi. Itu semua terjadi di bawahnya Pak Jokowi. Jadi yang menarik dari Pak Jokowi ini dia seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Dia seolah-olah orang yang gak keras. Gak bisa melakukan itu. Tapi dia bisa membuat aparat terus melakukan hal-hal seperti itu. Jadi nanti saya yakin di tengah situasi demokrasi kita yang keras. Yang demikian kita bisa membayangkan apa yang terjadi itu. Sastra, seni, produksi-produksi karya kreatif itu. Itu juga menjadi sebuah medium perlawanan yang akan membawa kesadaran baru bagi masyarakat. Buat saya presiden yang tidak melakukan kekerasan dengan tangannya. Tapi melakukan pembiaran terhadap praktik kekerasan. Itu dosanya sama mbak. Sama. Sama. Iya. Iya. Dan bagaimana kita tahu bahwa dia tidak menyetujui atau tidak memanfaatkan itu. Jadi betul-betul polisi digunakan untuk melayani kepentingan itu kan. Kita kembali lagi, ngobrol lagi, sudah mau ditutup. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Terima kasih Kakak F. Sudah berbagi optimisme. Terima kasih. Termasuk optimisme tentang masa depan dalam tantangan yang tidak mudah. Iya. Hari-hari ke depan. Terima kasih mbak. Sudah menjadi tamu di Keep in Touch. Sudara-sudara, demikian dialog kita, obrolan kita dengan Mbak Oki Madasari. Berbagi optimisme. Memang sebagai pelaku, tidak ada pilihan selain kita harus optimis. Optimis bahwa masa depan ikut kita bentuk. Bukan akan jadi hadiah untuk kita. Masa depan tidak akan pernah jatuh dari langit. Tidak akan datang seperti bis yang kita tunggu di halte-halte. Masa depan harus kita jemput. Masa depan harus kita rebut dengan tangan kita. Mari merebut masa depan yang terbaik untuk kita dan orang-orang yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.